Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Henrik Siswanto Google Map memudahkan pengguna untuk menemukan lokasi apa saja di internet Dari kantor, rumah, restoran, hingga lokasi bisnis Jika teman-teman mempunyai bisnis atau tempat usaha Sekarang coba cek apakah lokasi bisnis teman-teman sudah muncul di Google Map atau belum Jika belum, maka di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman Tentang bagaimana cara membuat lokasi atau alamat di Google Map dengan bermodalkan HP Oke, pertama-tama teman-teman langsung saja masuk aplikasi Google Map atau Maps Nah, disini untuk memudahkan teman-teman menentukan titiknya, titik lokasinya Teman-teman ubah dulu ke mode satelit, yaitu dengan klik sebelah kanan atas Disini profil ini, lalu klik setelan Nah, ini mulai map dalam tampilan satelit Ini teman-teman centang atau aktifkan Lalu kembali, nah disini tampilannya akan seperti tampak dari atas ya Jadi, genteng rumah kita itu kelihatan disini ya, tampak seperti real gini Nah, disini saya akan mencontohkan tempat usaha sebelah rumah saya ya Ini kan belum ada namanya ini, nah ini mau saya namai Ini adalah toko buku kendis Soalnya yang punya namanya kendis Oke, sebelah kiri rumah saya ini Saya, teman-teman Tekan and tahan sampai muncul titik merah kayak gini Nah, setelah muncul titik merah kayak gini Teman-teman geser ke atas ini ya Nah, teman-teman geser ke atas Lalu yang paling bawah ada tambahkan tempat Ini teman-teman klik Sepret Kita tunggu Nah, disini kita disuruh memasukkan nama usahanya Yaitu Toko Buku Kendis Kalau bisa, nama tempat usahanya itu beda dari yang lain Biar Begitu Calon customer itu mengetikkan nama itu di Map itu langsung menuju alamat Lokasi usaha teman-teman Jadi, enggak banyak kemarahnya lah Istilah kayak gitu Nah, untuk kategorinya ini teman-teman silahkan pilih Misalkan Belanja Toko Toko buku Ya, terserah sih teman-teman ini toko buku atau apa Teman-teman Misalkan toko bunga, toko elektronik Tergantung tempat usaha teman-teman itu Modelnya bisnis apa Disini kan saya mencetokan toko buku Ya, saya pilih toko buku Nah, kayak gini Setelah selesai teman-teman ini Untuk informasi tambahan Teman-teman klik ini Tambahkan nomor telepon jam buka Nah, ini Ini bersifat Apa ya Tambahan aja Jadi, enggak wajib diisi Tambahkan jam bukanya Misalkan jam berapa Sampai jam berapa Hari apa aja Bukanya Atau tutupnya Hari apa Ini teman-teman tambahkan disini Kontaknya, nomor HP pemilik usaha itu Usaha teman-teman Terus tambahkan situs Jika ada situs Tambahkan foto Misalkan kalau toko buku tadi ya Teman-teman tambahkan foto Contoh produk bukunya itu apa aja Namanya Kayak gitu Oke Tapi ini sifatnya enggak wajib ya Jadi enggak diisi Enggak masalah Lalu teman-teman klik sebelah kanan atas Yang berbentuk warna itu Untuk mengirimkan ke pihak Google Jepret Nah Terima kasih telah berbagi Dan membantu orang lain di Google Map Nah Ini nanti teman-teman akan Mendapatkan email dari pihak Google Bahwa Perletakan lokasi tadi Masih diproses Biasanya nanti akan di email Bentar, kita tunggu aja Nah Ini ada notifikasi Hasil edit Anda sudah dipublikasikan Nah Nah kita dapat email kan Kita buka Kita buka emailnya Ini Hasil edit Anda telah diterima Hasil edit Anda pada toko buku gendis Setelah diterima Perhatikan bahwa beberapa perubahan Mungkin memerlukan waktu hingga 24 jam Sebelum muncul di Google Jadi teman-teman Tunggu saja Maksimal 24 jam lah Sampai Tempat usaha teman-teman itu Bisa dicari di Google Map Coba kita ketik aja lah Kita coba Apakah sudah berhasil atau belum Misalkan di map ini nanti Toko Buku Gendis Misalkan Spread Nah Apakah sudah muncul Oh belum Berarti masih proses Diverifikasi sama Google Itu biasanya Maksimal 24 jam Atau besok lah Teman-teman cek Itu biasanya Sudah muncul di Sini Di map sini Oke Segitu saja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Atau masukan Silahkan komen di bawah Jangan lupa like Share Dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Bye Sampai jumpa di video saya